Bentrokan di kawasan STA IN Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Pecah pada selasa hingga Rabu 9 November 2022 lalu. Bentrokan itu melibatkan dua kelompok pemuda yang mengakibatkan sejumlah korban mengalami luka-luka dan rusaknya bangunan. Kedua belah pihak yang terlibat kini berdamai usai mediasi antara Pemkot Ambon bersama dengan aparat kepolisian, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini kami sudah terhubung dengan rekan Meisyah Marasabesi, reporter dari Tribun Ambon. Silahkan rekan. Baik, halo Dea, halo Tribuners. Saya Meisyah Marasabesi, jurnalis Tribun Ambon.com. Akan melaporkan terkait dengan bentrokan yang terjadi di kawasan STA IN DESA BATU MERAH, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Ya, selesai November 2022 kemarin yang melibatkan dua kelompok pemuda. Dan dari bentrokan itu mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka, kemudian beberapa bangunan ikut hangus terbakar Tribuners. Kemudian peristiwa itu membuat pemerintah Kota Ambon, unsur TNI Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat melakukan mediasi sebagai upaya proses penyelesaian terhadap bentrok ini. Dan dari hasil mediasi kemudian dua tokoh masyarakat dari kedua belah pihak, baik dari negeri Kailolo maupun K, mendukung untuk bentrok ini kemudian berakhir dengan damai, Tribuners. Karena menurut mereka bentrokan yang terjadi ini juga membuat mereka merasa tidak nyaman dan aman terkait dengan kondisi saat ini. Dan mereka yakin tentunya dari bentrok yang terjadi akan ada solusi untuk memperbaiki situasi yang ada, Tribuners. Kemudian berdasarkan pantauan Tribunamu.com di lokasi pukul 11 siang tadi, kondisi atau suasana di lokasi bentrokan, TKP sudah mulai aman dan lancar. Baik dari aktivitas warga maupun arah selalu lintas sudah mulai kondusif, Tribuners. Karena sudah ada dari unsur aparat kepolisian yang juga sudah diterjunkan pada lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi tersebut. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih Rekan Maesyah. Berikut kami tampilkan juga Tribuners keterangan dari tokoh masyarakat dan juga tokoh masyarakat setempat selengkapnya kami tampilkan. Termasuk bankah hukum antinya. Kita masyarakat tidak punya ranah Yang menyerami Sehingga mereka Mereka punya mata Kita tidak bisa merancarakan Mereka bisa berbicara Pak jangan bapak Saya nunggu Saya nunggu Ketua Kita Terima kasih Atas pertemuan yang diperlukan Selaku warga masyarakat Kita cukup Menanggap ini pertemuan simpatis Karena ini semuanya dalam rangka Untuk menyelesaikan Konflik yang ada di Seputara kita Karena memang selaku Kita selaku warga disini Kita merasa Uang Nyaman dan aman Ketika ada Eskalasi pertikaan itu Semakin hari Semakin Karena itu Ketika ada pertemuan yang seperti ini Kami menghimbau Untuk kita semua Bukan hanya untuk keluar Sama masyarakat Pololo ya Tapi kita semua Termasuk Sudah-sudah kita dari G, dari Tual Mari kita mendukung Upaya-upaya ini Karena ini upaya-upaya ini Baik untuk Untuk ke depan Karena memang hari ini Bukan untuk hari ini Tapi untuk ke depan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton